Hai kan berangkat seh tanggal 16 apa Miki Desember 16 Desember istrinya berangkat ke Hongkong terus oke terus Dugim Riko ternyata namponeku sampai Hongkong sama pihak imigren ditolak karena Hai fisanya udah dikat sama majikan alasan dari tanggal hari tanggal 30 November lah alasannya ngomong-ngomong tentu gitu gini kumujuk ulo Oh cuti kelamaan berapa lama cutinya tiga bulan bu seharuskan dua bulan itu udah nyampe terus enggak ngasih tahu majikan enggak lebih toki kok enggak ngasih tahu majikan enggak terus Hai semuanya langsung melihat numpah minat iku terus proses awal ngomong-ngomong ternyata nggak ada yang ribet proses awal itu yang penting nanti masuk potongan lagi mas Oh terlihat maksudnya bisa yang betul kali pihak imigrasi betul-betul nggak papa yang penting dia masuk ke Hongkong nggak bisa dikasih izin dengan bisa kerja karena majikannya kan udah mutus kontrak gitu makanya enggak bisa dikasih masuk gitulah istri sampean posisi sekarang dimana di rumah sudah nyampe rumah lagi sambunglah kenapa kok kemarin itu dia telat balik ke Hongkong kok enggak ngabari majikan nah kan ngomongin kali kulunikan notis topu pertama kali notis ngeblik membayar sebulan gaji kalau bayar belah terus wangso lho terluku Oh begono nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge yang terluku ini oh masih di rumah ibunya usianya berapa atau istrinya 33 kelahiran 91 di Hongkong berapa lama 4 tahun 4 tahun lebih 4 tahun satu majikan ya dua orang setenggal ikus putus kontrak terus pindah majikan ya aku pengajikan sebulan setengah terus wangso berarti enggak pernah finish Hai sing 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 buri ini button finish kasih pertama 4 tahun itu finish Oh empat tahun finish kontrak ganti majikan dapat baru terus satu bulan setengah dia cuti pulang Indonesia Oh begitu itu ceritanya Oke sebelum di Hongkong pernah kerja di mana istrinya betul-betul mau oleh Tama sampean izinkan istrinya ke Hongkong Hai boton-boton memangkan ini kan delik-delik terputar akhirnya buat ikan betul-betul ngasal gitu Oh Oh gitu delik-delik kek kalau kan dia tak tukari lagi lah Tengah niatik balikius balik terus ya Hai sapangan mangan yang guleng anu nek amur keluarga kan ayo dengan bu Allah terus sekarang mau kembali lagi ke Hongkong sampean boleh sampean izinkan boton-boton yang asal lu mangan kan gua wonek jadi ibarat dikembalikan lagi di Indonesia kan malah seneng banget lu lu nonton lu hahaha perhatikan ini on show kalau tanggap ini ini berarti selama ini di sini itu boton notice nge-break ya berarti dia itu cuti ya gini loh Mas saya nggak bisa menjawab pertanyaan sampean karena saya nggak tahu kronologi mbaknya sama apa istrinya sampean itu pulangnya statusnya bagaimana kayak gitu loh akan nyon-nyon sewo kan awal mulan ini kan nge-break majikan baru ini kan sebulan nge-break majikan ini ini aku tak boleh majikan aja aku mulai majikan apa mulai mulai baik lana mulai aku nge-break bayar sebulan gaji ada orang pokok pula kan nge-break bayar sebulan sepengah bergajian mereka kan sepuluh lima belas hari maksud nge-break bayar sebulan gaji kalau dindu nge-break bayar sebulan gaji aku kok emangnya biangnya duit dikasih majikan mungkin nggak selanjangnya nge-break tapi kan aku belum butuh ngertes Niki klo tritonnya kan nge-break iya jadi klo tritonnya jeningan lah akhirnya bada Niki majikannya puru nge-break tiket tapi tanggal 14 Oktober lah lho kan nge-break ga usah tak toko nge tiket lah jadi Niki nge-break binjing ini langsung nge-break tiket tadi binjing ini ku berangkat campi tuh itu daluh nah kok lho sampe ini kayak raya loh mas malah nge-break ibu june tiket pulang dari Hongkong ke Indonesia loh nah itu kan tugasnya masikan yang bayar tuh tiket oke tapi terus ini ku majikan ini ku semuanya nih tanggal terlulah 14 nge-break tanggal papat tanggal lima mus tanggal papat yang nge-break tanggal lima puluh tumpasnya tiket oh begitu oke kersananya nge-break ibu klo mikir nge-break kok jangan-jangan di gunung kan terus nge-break 2 minggu datang di gu kentig gulo pades majikan baru sih obatie kontrok melenggulau kan makanya nge-break ditipasnya tiket ohh begitu udah benar nge-break2 mas tad di bujanya sampe an ABC tapi kan juAS nge-kill nge- Fayai Trail jauh謝謝 kemungkinan tem Tailgung nge-break pun kehidupanya kan gitu mas cfng ngertes tue duparatiigawu kan disini kan itu tindi nasaan di jauh kan juga ikan developing shah nge-ечь kan lagi cfng dνοas yang lak ק Tidak terlihat. Kemungkinan 6 minit. Itu kan bebas, kulah nyawa. Kemungkinan dia mikirin. Terus kemarin, tanggal per tanggal itu, tanggal 28, aku roro untuk Oktober, tanggal 28 Oktober ditelepon. Kali majikan itu terus saya ingin kembali TSN dan TE. Kemarin itu Oktober, November tanggal 5, itu kutu berangkat. Terus kemarin itu saya ingin kembali. Tidak ada di rumah saya, di sini hati mulai, di sini apaan-apaan yang saya ingin kembali. Nah, kemarin itu tanggal 11 November roro melalui pesan tiket itu. Pesan tiket sendiri, tanpa sampean? Saya ingin kembali, pas ulang bawah ini, tanggal 11, kemarin itu. Setelah pesan tiket, terus-terus pamitanku. Nah, ini HP yang saya simpen, saya buang HP ini. Terus kemarin itu, saya ingin kembali, 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 saya ingin kembali. Sebuah Isis, keman yang saya ingin kembali, di Hong Kong yang saya ingin kembali, saya ingin kembali. saya ingin kembali kembali, saya ingin kembali untuk dengan teknik dan tegalkan tiket. Ini dengan tiket yang kita, dan supaya tidak dikancel imigrant dari masjid. Saya ingin kembali, sampai paling lambat, tanggal 15 November, Sampai kudutuk kok ini, nah itu aku moconnya cuma nguntut, berarti nyuntut saya kan dari ceritanya biaya Tengkulo Terus kemarin nonton, Roro tanggal 11 Desember ini, deh langsung medalkan diri loh Betul paspor baru, KTP Meriku, terus paspornya lama ketinggalan Tengkulo Paspor lamanya ketinggalan Tengkulo, ini kan telahnya tanggal 28 Januari Terus KTP Indu ini jari tangkulo Terus nyampe sana, tanggal 16 dik berangkat, dan di Dalu ini aku mohon langsung kembali Terus kembali di sebelah Kan kayak film drama ya mas Berarti nyuan seu, nyuan seu gue, berarti ini ku inti, inti pokoknya ini ku gae buatin ngeplik ya Kayaknya dia calling visa mas, nunggu visa di Endo Lu turn singkale majikan ini lu? Yang dengan majikan yang sebelumnya? Oke Ya saya nggak tau no, dia ngeplik atau di interminate, saya kurang tau Kan ada dua pemutusan kontra itu Kalau mau ngeplik gitu, aku ngeplik nih, kalau si bayar di Endo ini ku ulang Oh berarti ya dia nginterminate majikan Nggak mau menolak majikan Jadi kasarannya kalau ganti rugi, berarti dia memecat majikan gitu Begitu mas Kok? Berarti terus maringotan dia tekan kontra yang melimpunan ya, untuk majikan baru gitu Kalau, saya cuma mengira-ngira ya, nggak bisa menjawab secara pasti Karena kan saya juga tidak, saya bukan yang memprosesnya kayak gitu Kemungkinan iya, dapat majikan baru Terus nunggu visa di Endo gitu Oh... Begitu, tapi nggak tau kenapa kok dia ditolaknya di Juanda Atau ditolaknya di Imigresi Hongkong Dia kok sampai tau? Karena... Karena pihak PT ini telepon saya Hmm... Pihak PT ini telepon saya mas Jadi, orangnya sudah ada yang ditolaknya baliknya Atau... Alasan? Dengan alasan? Ya, dikat Dikkat ini gue ditarik sama majikan, visanya dikat mulai Oh... Begitu... Oke... Oke... Ya... Terus... Terus... Wau... PT ini ngomonggulau nek wongnya prosesan mas Angen Karena... Wongnya wes... Anak kesalahan aku Gek... Nyuan saya ini mesti... Meduni visa kesewen Ngertan deh Mesti kan... Kali PT ini ku mencerita Oh... Ngertan-ngertan... Nah... Pihak PT ini ku mpun anu kulau Ngertan iku nyanjangi kulau Nek wongnya prosesan mas Mesti Angen Berarti dia punya catatan kurang bagus kerja di Hongkong Ya... Gitu... Oh... Gitu... Oke... Yus malah seneng tau mas Tanpa sampai melarang imigrasi sudah Tidak memberikan izin saat ini ke Hongkong Gitu kan? Gitu... Eee... Yus pokoknya sabar itu tetap... Seperti... Itu itu kebunyuan Selama kita yang diambil Yang diambil Untuk Niasa terlalu Ya saya gak bisa menjawab mas Soalnya kan.. Ya, karena dari logika Logika ininya Ini normal gitu Dan kamu mau nge-break City, bisa juga dicoret Kasaran kan kan wis nyata balik dong iya lagi tengk priku dia pun paspornya ini telas selama tiga bulan dia pun rorokan gaewi paspornya sama ga usah digawih naik mulai ya semulai engga ini kudu majikan kudu kan gaewi paspornya sementen tak ikutnya minta aku ngeplik ya ya wis oke monggo jadi pokoknya marah dengan kebohongan tapi kan kalo intinya bener ini merjuang nabi ya alhamdulillah setelah lo ngecapai malah di tanggal 16 16 itu langsung didalu iya lewes kesandung kesandung dewi lewes bu june kan yuk balik balik dewi sadar dengan sendirinya dengan cara ini Tuhan Tuhan ngasih tau kayak gitu intinya kan saya hanya mendengarkan sebelah pihak kayak gitu aja kan saya gak tau dari pihak mbaknya kayak gitu intinya ya wis ya selama sampean tanggung jawab mau bekerja terus sayang sama istri ya sudah kalau masalah rezeki itu kan ibaratnya sama-sama ibaratnya sama ibaratnya sama pengen nge-break tak bayari pengen anu jadi kena dendunnya nambai tak bayari sampean habis berapa ngasih uang uang kesana itu habis berapa ngasih uang ke Hongkong ya sekitar 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 20 juta masya Allah ibaratnya 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 yang lalu biarlah berlalu intinya sekarang istrinya sampean kan sudah di sisi sampean kayak gitu kan ya pokoknya merubah yang lebih baik lah mudah-mudahan saling intropeksi kayak gitu ajalah mudah-mudahan siap-siap kayak gitu gak usah diorek-orek masalah kesalahan-kesalahan atau kalaupun mungkin dia bohong ya sudah lah yang kuoso yang ngerti yang kuoso yang pokoknya gak sari lah kayak gitu kan itu intinya seperti itu ajalah daripada nanti sampean ngungkit-ngungkit malah rumah tangga jadi gak harmonis kan hanya masalah yang sudah berlalu kan kayak gitu cukup sampean tahu cukup sampean bijak kayak gitu jadi eh kan wis membina mulai kehidupan yang baru sami-sami mas siap tak dongaknya wis moga-moga rukun tentrem wis wancar wis pokoknya sakinah mawadah warahma kayak gitu ya amin amin oke soang sangat mas sami-sami sehat selalu mas yuk makasih yuk walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman hari ini kok saya jadi perjurahatan para suami ya suami yang baik hati dan tidak sombong tanggung jawab sayang sama istri soalnya kepengennya Bu Juno itu deket sama istri jadi deket sama anak kayak gitu jadi gak pengen ditinggal lama-lama kayak gitu karena dari segi versi bahasa suaminya juga tanggung jawab sampe ngeluaran uang hampir kurang lebih 20 juta untuk memulangkan mbaknya 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 sebenernya gak kuat terus habis itu nge-break kayak gitu ya yang interminit majikan otomatis kan harus bayar denda bayar denda itu satu bulan gaji 48.30 terus sudah itu aja sih yang harus dibayar ya 48.30 kalau dikurskan dua kali lipatnya lah kasarannya kurs dengan kurs 2000 ya berarti kan sekitar 9 juta ke 10 juta tapi masih mengeluarkan uang hampir 20 juta kayak gitu ya gak apa-apa intinya mudah-mudahan aja minta doanya aja untuk semua teman-teman yang sudah mendengarkan di channel youtube saya siapapun yang punya suami-suami yang bener-bener baik dan tanggung jawab mudah-mudahan selalu amanah mbaknya Istrinya terus menjadi Ibu yang baik Dari anaknya menjadi istri yang Solehah untuk suaminya Kayak gitu ya See you in the next video